Halo, kembali lagi di Kang Dio, Kang Dio akan foto si Thor, Thor, Captain America dan Iron Man. Dan ini ceritanya battle yang lawan Thanos ceritanya, tapi hanya ngambil mereka doang sih. Ini kebetulan Kang Dio pake diorama pesanan orang ya, yang dari Kady, dari Kadyo. Dan ini georamanya bisa dibilang mirip-mirip lah, reruntuhan-reruntuhan aja. Dan ini bahannya juga keras ya, bukan polyfoam gitu yang gampang melewat. Ini kuat banget, tuh liat, kuat banget ini. Jadi keras, bukan bahan kaleng-kaleng. Jadi emang buat stainless base gitu ya. Dan ini tuh kayak gitu, disitu juga ada ledakan, kita tinggal nyalain disini. Dan boom, tuh ada ledakan gede. Jadi lumayan gokil lah. Oke, pertama Kang Dio pake ini dulu, kawatnya. Jadi nanti si Thornya nahan disini ya. Ini bakal dipose-in seperti biar enak gitu ya. Ya nggak tau riweh nantinya. Sebenernya kenapa Kang Dio suka yang model-model gini? Ini karena biar gampang gitu. Tinggal mode posenya yang pas aja. Nah, jadi tinggal gitu doang tuh. Nanti kita tinggal ngilangin ini-ini aja gitu. Itu sih. Keselesannya. Kenapa suka yang... Kan ada yang lurus terus bulet gitu. Nah itu kalau Kang Dio agak malah enaknya cuma buat pose terbang biasa. Tapi buat gaya-gayanya agak susah. Tapi kalau yang kayak gini kita bisa. Misalkan kakinya naro ditahan disini gitu. Jadi ini bisa begini. Ini bisa agak begini. Kakinya nahan satu disini gitu. Jadi enaknya itu sih. Kita pasang yang Iron Man dulu di belakang dulu. Biar nanti nggak jatohkan. Jatohkan karena susah sih emang tadi salah. Harusnya Iron Man dulu ya. Yang paling belakang dulu. Jadi kalau pose itu jangan yang paling depan. Jadi jatoh tadi barusan. Nah ini karena ini lebih kecil kawatnya. Jadi lumayan tricky nih yang ini. Nah gue harus nyebangin dulu nih Kang Dio nih. Biar pas gitu. Ya nggak salah. Karena kakinya kan die-case ya. Jadi berat banget kakinya si Iron Man ini. Oke nanti akan seperti ini. Baru kita taruh sitornya lagi. Di atas. Tuh kan. Sitor ini nggak sering kena terus nih sih ya. Yang lain di belakangnya. Jadi ya lumayan lah. Lain PR. Oke. Kita taruh sitor. Nah di bawah kembali mereka. Karena dia nggak terbang kan. Nah kayak-kira seperti ini. Jadi bisa pada saling nahan gitu ya. Ini tinggal masalah angle sekarang. Kemungkinan kayaknya angle-nya gini nih. Nah cuman tinggal masalah. Kepalanya pas apa nggak nih. Saling liatin apa nggak nih gitu. Kita cari-cari angle dulu ya. Cari angle yang pas kira-kira gimana. Yang pas. Ini isuannya 100. Terus. Nah ini lampunya akan kita matiin nih. Nah. Kita cuman ngandelin dari lampu ini nanti. Nah. Warnanya lebih ke biru. Ininya justru kita tombstain in. Nah. Gue suka nih karakter gini nih. Nggak cari fokusnya ke siapa ya. Ironman kah? Tuh siapakah? Oke gini sih. Ini buat. Ada framing dikit. Nih kayaknya tutup segini. Oke. Kayaknya udah cukup sih nih. Kan. Sudah cukup. Kita pilih fokus yang mana. Tor kah? Sepertinya sih pengen ke Tor. Kayaknya lebih keren. Kita lihat. Ini juga agak aneh. Kita pilih. Oke. Udah enggak aneh. Nah. Kita fokusin dulu si Tor. Tor Ragnarok. Nah. Pertama kita ambil. Nah. Ini diafragma udah pasti gue turunin nih. Biar tajamnya nambah. Oke. Nah. Cep-cep. Nah. Kita pilih timer. Cep-cep. Cep-cep. Ini tanpa asep. Oh itu kita pake asep. Oke. Lumayan lah ya. Kita coba lagi. Pake asep sekarang. Ya sedikit ada. Kelihatan sedikit nih ada. Gradasinya. Jadinya jadi lebih. Lumayan lah. Asapnya kurang banyak sih. Nggak kayak vape. Cep-cep lebih pantau. Hasilnya. Seperti ini. Dan settingnya ini gini aja. Ini pake lampu. Lampu tidur. Gue pusein gitu. Tuh liat lampu tidur. Terus ini pake kawat. Nah. Kita nyalain dulu lampu yang gelap banget. Nah. Kayak kawat. Ini pake lampu tidur. Kawat belakang api. Ini bertiga. Ceritanya lagi. Berantung metanos. Scene terakhir. Oke. Segitu dulu biang kesin hari ini. Kita jumpa lagi biang kesin selanjutnya. Kangyo. Ciao. Lanya. Sampai jumpa lagi biang kesin selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!